Menyusul proses fit and propertize terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang digelar di DPR, jurubicara KPK Tessa Mardika berharap akan mendapatkan pimpinan yang berintegritas. Pimpinan pemimpin yang tentunya yang pertama berintegritas dan memiliki determinasi untuk memimpin lembaga ini memberantas korupsi ke depannya, tidak hanya mencegah, termasuk meningkat juga. Jadi intinya integritas dan fungsi manajerial yang mumpuni. Saya pikir seperti itu.